Kemenangan di Laga Perdana Grup E Piala Presiden 2017 atas tim Tuan Rumah Madura United menjadi motivasi lebih bagi tim besutan Nil Maizar bermodal kemenangan 1-0 atas tim besutan Gomsja Oliveira. Semen Padang berambisi untuk mengulang laga manis saat berhadapan dengan PSJS Cilaca pada selasa sore. Tim berjuluk Kabau Sira tersebut memasang target menang atas Laskar Nusa Kambangan. Pada Laga Kedua Penyisian Grup E Piala Presiden 2017 yang akan digelar di Stadion Glorara Tupamelinga. Laga ini tentu akan menjadi laga syarat bergensi mengingat kedua tim memiliki modal dan motivasi yang cukup tinggi. Setelah pada Laga Perdana kedua tim mampu meraih poin maksimal setelah menaklukkan lawan-lawannya. Pelatih Semen Padang mengungkapkan kendati sekuatnya mampu meraih poin penuh atas tim Tuan Rumah Madura United untuk dirinya mengingatkan kepada seluruh pemain untuk tidak jumawa dan tetap fokus terhadap pertandingan. Mengingat PSJS Cilaca bukan tim yang enteng, mengingat tim Besutan Gatot Barnowo merupakan jawara ISJB 2016. Jumawa fokus, konsentrasi, tidak menguang MBE lawan, menujuang sampai minit terakhir. Mudah-mudahan kita bisa berhasil baik dalam pertandingan sehingga ke depan kita lindungi. Gendati demikian, sekuat Semen Padang tetap optimis bisa mengandaskan perlawanan PSJS Cilaca pada Laga Kedua Kualifikasi Grup E Piala Presiden 2017 yang akan digelar pada selasa sore 14 Februari 2017.